Halo sahabat desain, balik lagi di channel gue LGVD kali ini kita akan lanjutin lagi cara membuat ilustrasi mulai dari 0 untuk karakter Luffy khususnya di anime One Piece part yang ke 7 nah disini sebelumnya kita udah buat hampir keliatan ya jelas tuh agak sedikit mirip mungkin mirip banget malah percaya diri dulu nah disini kita akan lanjutin lagi untuk bagian topinya nih yang beloman sama bagian dadanya nih ini kita bikin bagian dadanya dulu aja ya guys disini kita ubah warnanya oke warnanya menjadi disini ubah warnanya hitam atau kita samain sama rambutnya aja ya nih oke ini juga kita lihat lagi oke samain oke jadi hitamnya sebelumnya ada garisnya ini merah ini juga kita warnin hitam semua biar serasi dan ini untuk warna codetnya ini warnanya ini warna apa ya jadi kita salin aja nih guys cara gampang disini tambahin fill nah fill dan stroke nah jadi fillnya gini nih ada sedikit gambar dan fillnya ini diwarnain seperti ini klik aja pada keyboard i oke tuh langsung ke warna tuh lihat tuh caranya gampang kalian digulangin lagi klik aja yang ini yang udah fill baru klik ctr i tuh nanti berbentuk seperti ini nih oke kita lanjut lagi untuk bagian kedua yang ini kita cari kasih fill juga nah disini kita tinggal copy warna yang codet satunya oke kita warnin hitamnya lagi nah disini warna ini juga warna hitam kita samain oke udah keliatan ya udah mirip tuh dan sekarang oh iya kita ada bagian ini ini tunggu lupa gak kebawa tapi gak apa-apa nanti berarti ini oke kita tambahin aja ya disini oke oke kita lihat dulu oke 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 eh udah enter kita tinggal taruh aja ini disini oke 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 nah dan ini ada kayak gelap itu ya nanti berarti ini kita bikin eh disini kita copy ya bikin gitu copy samain aja oke kita samain oke 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 kita enter kita langsung balik ke bagian disininya guys ya oke kita diperbesar kita diperbesar cat shift shift pada keyboard tarik disini oke nah disini kasih fill cantik seperti ini hapus oke nah ini kita ambil dari disini aja kali ya oke oke dan ini lebih ke oke oke ctrl pager aja jadi kita taruh di bawah aja ya guys oke nah seperti ini contohnya lihat tapi mungkin ini agak lebih besar oke oke nah lihat tuh meskipun disini agak lebih gelap ya tapi gak apa-apa disini kita udah selesai bagian ini kita lanjut ke bagian talinya nih kita lihat dulu talinya kita deketin ya talinya ini warnanya seperti ini oke berarti ini setruknya kita ganti warnanya hitam lagi nih dan tambah fill fill oke putih warnanya ya disini kita ganti 0 eh 0 warnanya nya ff ya kalau putih ff nah dan disini ada garis-garis ini guys harusnya ini warnanya hitam nih oke nanti kalau ada yang kurang kalian bisa kasih tau ke gue guys suka lupa ada udah hitam udah oke kayaknya ada yang kurang nih guys oh bagian ininya nih harus ada garis-garisnya oke disini nih guys perasaan udah deh coba kita fillnya ganti terus oh iya belum ya betul belum yang ini nih guys 1 2 3 oke kita disini bikin kreasi sendiri aja ya ada garis-garisnya apa kita copy dari sini aja deh kita replikat disini kita putar sedikit aja oke disini kita rip oke nah kita duplikat lagi kita duplikat lagi kita duplikat lagi disini agak sedikit jauh kita duplikat lagi udah segini aja ya ini kreasi kita aja kayak gini kalau kalian mau sama kayak gini juga gak apa-apa kalian tinggal contoh aja oke tapi disini kita tambahin satu lagi deh kita disini bikin lagi oke nah kita balikin lagi ini untuk fill ini kita balikin oke nah udah hampir sama ya tapi ini putih terlalu putih nih guys jadi putihnya ini kita samain sama mata aja nih ya oke tuh biar keliatan agak sama gak terlalu mencolok kita lihat lagi disini kita kasih fill nah disini untuk bagian ini kita kita dulu oke 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 jt-rl agar seperti biasa oke kita bak nah dia udah di belakang yang bagian ini kita warnanya samain sama topi tinggal klik i per keyboard oke tuh udah ya atau oke oke kita gelapin dikit nah dan disini ada warnanya hitam oke kita warnin semua ini oke satu-satu kali ya oke klik tekan satu ini klik satu lalu tekan si pada keyboard lalu klik lagi biar semuanya ini kita gak usah ngabisin waktu guys oke 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 kita bikin lagi kita klik oke lalu klik i pada keyboard dan kelar warnanya berubah hitam sisa ini nih tinggalan oke disini udah selesai topinya nah disini ada kekurangan ini guys garisnya ini ubah struknya warna apa nih hitam oke disini kita 0 nah disini satu lagi ternyata di lingkaran ini warnanya beda di muda jadi gue akan pastiin bikin lagi jadi untuk bagian itu untuk bagian itu kita pake ini kali ya hmm kita pake lingkaran lingkaran kecil gak pake ini aja nih kita bikin lagi disini warnanya agak sedikit putih ya tuh oke kita bikin lagi kita samain aja oke nah disini kita tarik lagi oke disini kita tarik lagi oke segini kali ya ini disini oke 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 kita tarik oke kita tarik dulu oke oke hmm di situ kita disini kita bikin oke kita enter nah disini tinggal kita rapin aja lagi nih tinggal rapin lagi klik dua kali oke nah disini juga kita tinggal rapiin lagi sedikit oke oke udah kali ya ini agak sedikit oke kita tarik lagi ini ya udah ya kita lihat lagi apakah ini ukuran sama oke kita udah dapet dan untuk bagian disini kita fillnya diadain dan warnanya agak sedikit cerah oke lihat disini kita udah dapet lihat tuh udah agak sedikit tampilnya nah disini nah disini bagian ini kita udah selesai jadi mungkin kita akan lanjut ke bagian ini nih ini berarti selamain aja copy duplikat kita duplikat aja oke apakah masih bisa ya oke oke sepertinya dibikin sendiri aja deh nah disini karena disini udah terlalu lama ya durasinya jadi mungkin kita lanjutin lagi di video selanjutnya untuk bagian topinya yang penting kita udah tau nih kalian caranya tuh bikin ya lihat dan kalau ada pertanyaan seputar desain apapun itu bisa di atau bisa langsung di kolom komentar video ini kalau kalian mau belajar desain mulai dari nol bisa langsung ke playlist aja dan terima kasih yang udah nonton sampai jumpa lagi di next video